Kaos-kaos ini bukan hasil cap, tapi merupakan hasil lukis menggunakan kuas. Bayangkan, sebuah kaos merupakan kanvas, hanya saja yang berbeda merupakan jenis cat dan teknik yang digunakan. Jika kanvas membutuhkan cat minyak, maka kaos ini membutuhkan cat yang lebih ramah pada kulit. Bukan itu saja, teknik melukis yang digunakan juga diawali dengan krayon untuk membuat sketsanya. Sketsa digambar, lalu goresan kuas pun mulai dilukiskan. Perlahan tapi pasti, sebuah kaos pun telah jadi. Edi pemilik workshop kaos lukis mengaku jika keuntungan yang didapat oleh hasil melukis cukup tinggi. Baginya, kebiasaan melukis kaos dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Mulai dari melukis kaos di Pulau Dewata, lalu dikembangkan di Surabaya ini. Saya lihat di sini, kebanyakan teman-teman buka setan. Kebanyakan dari lukisan dan lukis kaos belum ada. Jadi, maka saya ada ide ini untuk buka setan dan lukis kaos. Alhamdulillah, semua teman-teman di sini mendukung dan memasarkan meresponkan rumah lukis kaos. Selama melukis, harga yang ditawarkan Edi sebanding dengan sekualitas yang dihasilkan. Terlebih, pembeli juga bisa memesan bentuk lukisan yang diinginkan. Dari Surabaya, Tiko Hasan melaporkan.